Beberapa waktu lalu, aparat kepolisian dan dinas perhubungan kota melakukan penertiban parkir di kawasan yang dilarang. Hasil pantauan Sabtu pagi, meski sudah ditertibkan masih ada pengendara mobil dan motor yang memarkirkan kendaraannya di lokasi yang melanggar. Seperti di depan rumah sakit, harapan, dan doa, genetis sudah ada papan dan sepanduk larangan memarkir kendaraan di kawasan median jalan, namun masih ada sejumlah pengendara yang bandel. Diakui warga sekitar kondisi parkiran pada hari Sabtu masih tergolong sepi, namun di jam kerja kepadatan kendaraan yang parkir di kawasan dilarang tersebut sangat banyak. Pergayaan menggunakan akses jalan untuk berjalan kaki juga menjadi terganggu. Sementara itu, aparat kepolisian dan pemerintah kota sebelumnya juga sudah memberikan warning. Jika masih melanggar, para pengguna kendaraan akan dikenakan sanksi berupa tilang elektronik. Sering sih karena, mungkin karena kalau kurangnya pengertian dari masyarakatnya sendiri, kurang dari masyarakatnya kesadaran sendiri, parkir sembarangan, padahal ini memakan jalan sih. Ya, kita mohon untuk kesadaran masyarakatnya untuk tidak menganggung lalu lintas. Masih ada ditemukan ya bang? Masih. Warga yang bekerja di sekitar sini? Masih sering banget sih. Kalau waktu jam kerja memang padat, padat memang. Ini karena mungkin hari libur aja ya? Ini karena hari libur Pak, jadi sepi. Kalau hari kerjaan, waduh padat, macet. Ferdi Duensya, RBTV, melaporkan.